diduga akibat korsleting listrik. Satu unit ruko spare part motor di kawasan pasar kilometer 5 Palembang tanggus di lahap si jago merah sekitar pukul 3 dini hari. Api baru bisa dipadamkan satu jam setelah 6 unit damgar dikerahkan. Peristiwa kebakaran melanda satu unit ruko di jalan Kolonel Haji Burlian, kecematan Ilir Timur 1, kota Palembang. Tepatnya rukusan motorsport di pasar KM5 Palembang. Kebakaran tersebut terjadi sekitar pukul 3 dini hari. Api baru dapat dipadamkan sekitar satu jam setelah 6 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Menurut Ketua RT-08 Agus Kurniawan, penyebab kebakaran yang menghanguskan toko spare part motor ini diduga akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun pemilik toko mengalami kerugian, ditaksir hingga miliaran rupiah. Mungkin untuk sementara waktu diprediksi dari arus pendek, ini waktu kejadian tidak ada orang ya Pak? Di waktu kejadian tidak ada orang, karena rupunya hanya cepat untuk berdagang saja. Rupunya berisi barang-barang seberapa kendaraan motor. Bengkel ya ini Pak ya? Tidak, bukan bengkel, jadi toko. Ilham Wahyudi, Pau TV